Intro Cemaat dan simpatisan GKI Kerangan yang terkasih Tema renungan pada hari ini 16 Januari adalah Mesias yang menderita Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kisah Prarasul 8 ayat 26-40 Dengan Nats Alkitab dari kisah Prarasul 8 ayat 33 Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya Sebab nyawanya diambil dari bumi Tak semua orang bisa menalar dan menerima fakta Bahwa Mesias memang harus menderita Itulah juga penyebab tidak semua orang Bahkan orang Israel sendiri mau menerima Yesus orang Nasaret sebagai Mesias Penolakan Israel terjadi karena dua hal Pertama, mereka melihat Yesus lahir dan tumbuh dengan begitu sederhana Kedua, ia mati dengan cara yang tragis disalib seperti penjahat Seorang terpandang yakni sida-sida asal Etiopia Kepala perbendaraan Sri Kandake mempunyai sudut pandang lain Ia hidup di istana dan tak sulit baginya untuk menerima penjelasan Filipus Mengenai teks Yesaya yang ia baca Seorang Mesias memang harus menderita dan terhina demi manusia Sama seperti seorang pemimpin atau raja di istana Yang memang harus berkorban demi keselamatan rakyatnya Bukan sebaliknya mengorbankan rakyat demi tahta dan harta Sang sida-sida ini begitu terpukau dengan kemesiasan Yesus Ia menaruh percaya dan harapan kepadanya Karena itu, ia kemudian meminta untuk dibaptis oleh Filipus Suatu tanda bahwa ia kini menjadi bagian dari komunitas murid Yesus Kristus Penderitaan Kristus dan kehinaan yang ia tanggung demi manusia dan dunia Merupakan cerminan dari kemuliaan sejati Autentisitas kemuliaan itu bukan karena diri kita dikenakan jubah yang mahal Dan diberi mahkota bertaktakan permata Melainkan datang dari hati yang penuh cinta Oleh cinta itu, kita berjuang untuk kehidupan Dan rela berkorban seperti teladan Mesias Demikian rendungan harian pada hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang di surga Mampukan kami menyadari Bahwa penderitaan anakmu Yesus Kristus Menjadi bukti cintamu yang besar Bagi kami umat berdosa Kami mau hidup dalam kesetiaan kepadamu Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.